Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Wa Inas Oke di video kali ini Inas akan memberikan tutorial bagaimana misalnya nih kita membuat model di blender itu kita mau cari gambar referensi jadi nggak capek gitu kan memasukkan gambar referensinya ke software blendernya nggak capek misalnya kita mau buat Kirby gitu kan enggak mungkin bulat-bulat Google blender Google Blender hal itu bagaimana caranya memasukkan gambar referensi ke software blender Inas akan berikan videonya selamat menyaksikan Oke Oke seperti biasa buka dulu software blendernya seperti biasa juga kita hapus ini like biar jangan ganggu tekan X pada keyboard delete untuk kameranya kita sembunyikan aja nah untuk masukkan gambar referensi ini kita tekan shift a pada keyboard secara bersamaan pilih ini bagian image ada bacanya reference referensi background itu yang dibawa nanti ya reference kita pilih reference nah Inas udah ada di desktop ini dia misalnya nah tinggal pilih aja nih mana yang mau misalnya Inas mau yang satu nih nah sudah masuk gambar referensinya ini dia pas di tengah-tengah kalau mengganggu itu kita klik dulu kita geser nah kita geser misalnya mau kita besarkan nih tapi terhalang nih aduh bang ini terlalu kelihatan gitu kan terlalu kelihatan Hai awak mau agak dikurangi Bang gimana caranya pas masih aktif di bagian empty ini dis empty ini ada di sini nih ada logo objek data properties objek data properties nya ini tapi aktif di gambar yang tadi ya ada bacaan transparansi atau transparan nah opacity nya ini satu itu penuh kita turunkan Hai nah kita turunkan mau semana segini misalnya dah kita klik atau mau nutup nih nanti anutup ganggu nah udah itu aja caranya misalnya pedangnya kan dasar pedangnya ini itu kan box misalnya S Z nah dipanjangkan mengambil gambar referensi S Y untuk nipisinya nah ini dia untuk masukkan gambar referensi jadi lebih mudah kita kita nggak usah buka Google Blender Google Blender jadi dimasukkan aja ini berlaku untuk semua ya berlaku untuk semua atau sifat lagi tambah misalnya referensi yang mana tambah ini sama seperti tadi kita geser karena dia di tengah-tengah kita geser mau kecil mau besar tekan S itu skala ada keyboard nah mau masalah kemana S kala gini untuk masukkan gambar referensinya gambar referensi di Blender itu aja video singkatnya karena ini kan cuman masukkan gambar referensinya Oke itu dia tadi video tutorial bagaimana memasukkan gambar referensi ke software Blender jadi semua gambar bisa dimasukkan tinggal kita aja milih model yang seperti apa misalnya ada referensi gambar dari klien atau dari yang lainnya itu bisa dimasukkan disitu jadi kalian nggak perlu buka yang lain-lain misalnya image-nya dibuka baru ke Blender atau Google ke Blender nggak perlu jadi kita masukkan aja ke situ atau bisa juga berimajinasi tapi enggak namanya enggak image reference ya jadinya ya Oke kalau begitu sampai ketemu di video-video yang selanjutnya kalau ada salah dalam penyampaian video tadi mohon dimaafkan kalau ada mau tambahan silahkan ditambahkan kalau mau diskusi tanya lebih jelas lagi DM aja atau WA Oke kalau begitu selamat ketemu di video-video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh